Hai neng malam amat emang malam udah bikinnya berapa dan selamat malam semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi yang bersama saya kandisi jagat yang selalu ada di pasar induk Cibitong Mbak KT ini ya sekali lagi yang belum sugera suger karena cukup gratis dan jangan lupa nyalakan lonceng tinggal supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video channel video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya pantauan kita di malam hari ini untuk menelusuri harga cabai ya dan sayuran pokoknya untuk tempel lebih lengkap ikutin aja videonya sampai selesai selamat malam semua kita kembali lagi bersama saya di pasar induk Cibitong Bekasi ini untuk menelusuri semua harga-harga cabai dan harga sayuran ya seperti biasa yang pengen mau ngirim silahkan ya WA aja yang mau pesan cabai atau sayuran tinggal WA aja tapi kalau Cibitong bakal nanya-nanya di WA itu kadang enggak terbalas sama saya ya karena apa karena semua harga di sini udah saya bacakan semuanya ya termasuk di sini di depan kita itu itu adalah salah satu tomat saya ya tomat saya tembus yang ke-12.000 ya emang ada juga yang jual 13-14 untuk harga tomat GH ya kalau itu tomat serpo ya tomat tercantik sedunia dari daerah Tanjung Sari punyanya bos kita bos DT ya dan langsung lanjut aja di depan kita ini masih ada tumpukan timun dengan harga jual timun di angka 4.000 rupiah saja ya setiap ada timun pasti ada kacang di bawahnya itu ada kacang dengan harga jual di angka 8.000 rupiah sampai di 7.000 rupiah untuk kacang bercantik sedunia ya untuk timun Bang banyak jenisnya ya untuk bandana ya erina dan semi itu harganya beda-beda ya kalau bandana masih di ada yang 5.000 rupiah ada yang 4000 yang penting barangan tercantik sedunia dan langsung aja di depan kita ada salah satu ngkol medan yang lagi viral tapi di malam hari ini menurun jadi angka 220-210 kalau kemarin 240.000 rupiah untuk ngkol daerahnya pun di malam hari ini lancar di angka 11.000 rupiah saja untuk ngkol daerah dan disini juga ada salah satu kentang jeng dengan harga jual kentang jeng masih standar di angka 15.000 rupiah untuk kentang Bandung di 12.000 rupiah saja dan di depan sana ada jengkel biji dengan harga jual 40 ada yang 35 ada yang 30 untuk jengkel kulitnya di 15.000 rupiah dan ada juga ninjau 20 daerah meninjau 15 kurit meninjau dan menurun di 20.000 rupiah saja ya dan disana juga ada salah satu daun bawang dan seledri acaran masih di angka 20.000 rupiah daun bawang 17 seledri masih di 10.000 rupiah saja keadaan masih stabil ya masih belum ada pergerakan dagangan ada yang naik dan ada juga yang turun harganya ya disini di depan kita ada salah satu bawang brebes dengan harga jual bawang brebes di malam hari ini ada yang 40 ada yang 45 ya dan untuk bawang batu ada yang 25 ada yang 30 untuk bawang bandung seperti bawang brebes itu ada yang 38 ya ada yang 40 untuk bawang katingnya masih seperti biasa masih di angka 43 bawang putihnya masih di 35 ya dan itu potren lagi dipanggul masih 5.000 rupiah yang belum di kupas tapi kalau udah di kupas harganya itu jadi 15.000 rupiah di luas sana di malam hari ini masih stabil ya yang belanjanya masih stabil ya dan kita bahas lagi tentang di perjahean ya kalau beli 2 kg masih di angka 20.000 rupiah 22.000 rupiah masih masih 22.000 rupiah tapi kalau jual karungan saya cuman ngejual di angka 14.000 rupiah untuk jahe karungan ya ya saya jual 14.000 di malam hari ini kayaknya untuk timun di malam hari ini banyak lagi bos ya timun nggak nggak bergerak timun di malam hari ini dan di depan kita ini ada yang lagi viral sebenarnya kembang kol itu bang kembang kol itu sebenarnya lagi viral ya kembang kol itu kembang kol dari Karawang tadi siang sampai 13 eh malam tawarannya 10.000 tuh kembang kol Bandung dari 8.000 sampai 7.000 rupiah untuk brokolinya bertahan di 25 selada keritingnya masih standar di angka 20.000 15.000 ya dan untuk Pak Coy seimbang masih di angka 8.000 rupiah saja ya masih bertahan di sini Ooyong ya yang lagi menurun banget ya Ooyong ya sampai ngejual Ooyong di angka 4.000 rupiah bos Ooyong saya tadi sampai saya jual 4.000 makanya saya bingung notanya berapan ya saya nota 4.000 lagi aja lah biarin nah kalau pare imbang masih di angka 10.000 rupiah terong merah di 9.000 rupiah terong portun 9.000 ya terong bulat apel terong bulat kupa terong bulat glatik itu masih imbang ya dari berbagai jenis terong bulat itu naiknya cuman di angka 6.400 sedikit naiknya ya itu adalah karungan bos ya bukannya ecaran ya kalau ecaran mau beda bos karena udah dipaket-paketin kayak gini 15 kg 10 kg 5 kg itu harganya udah beda bos dari harga karungan gitu bos ya Nah dan di sini ada buncis harga buncis ini cuma ngejual 8.000 rupiah yang tercantik sedunia ya yang kurang cantik tadi ngejual 4.000 itu saya dengar ya Oh yang ya Oh dan ada di depan sana terlihat oleh kita labu panjang dengan harga jual masih 4.000 rupiah yang turus ya kalau yang enggak turus itu harganya murah cuma 2.000 dan ada wortel medan beras tagi juga itu harganya di angka 120 dengan berat bersih 20 kg itu yang pakai dus yang pakai kantong beda harganya 80.000 rupiah dan langsung aja bos ya kita udah menelusuri semuanya ya ini adalah salah satu cabai CMK ya bang ya cabai merah keriting cabai merah keriting ini ini enggak rata Bang ya mungkin tergantung barang dan kecantikannya kalau yang cantik emang masih bertahan di angka 30 ya 28 30 ya itu eceran Bang ya yang ini 25-22 dijual untuk cabai merah keriting CMK ya eh untuk cabai keriting hijaunya di malam hari ini cuman mampu dijual 17.000 rupiah itu cuma ngejual 40.000 rupiah ya dan untuk caplak masih di 40 silir di 20 rawit hija tanjung 15 dan rawit putih 10.000 rupiah saja dan di sini juga ada salah satu cabai ori emang ya rupiah 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 dan untuk harganya ini sama mengharganya ini cuman mampu di angka ini mah saya sendiri bertahnya banget saya bertahan di angka Rp20.000 walaupun yang lain cuma ngejual Rp17.000 tapi saya bertahan di Rp20.000 ya biarnya bisa ngimbangin ongkos-ongkos lah gitu 20.000 bos ini saya nahan yang nawar 1718 banyak banget karena orang-orang cuma ngejual Rp17.000 ini Oreo dan untuk cabai rembangnya itu banyak yang ngejual Rp15.000 bahkan cabai yang Rp13.000 pun ada untuk di dunia perawitan emang lagi pada kurang enak gitu ya dan untuk sosien di malam hari ini menurun terus ya ini Nemong udah beli ini Nemong beli sosien harganya cuman Rp4.000 tuh ya dan sampo di depan sana harganya cuman di Rp3.000 ya sampo nya ya dan untuk jagung hari ini ngisi bang ya jagung banyak hari ini cuma ngejual Rp5.000 jagung banyak tuh buncis masih imbang dan itu adalah busiam memang ya labu siam harganya Rp100.000 satu kantong untuk labu acarnya harganya eh itu udah angkat Rp8.000 ya nih udah naik selada keritingnya tuh harganya cuman 1715 selada keritingnya bang ya ada jeruk nipis seperti biasa harganya masih di angka 5.000 lima Rp10.000 ya jeruk perisnya Rp10.000 tuh jagung banyak sampo apalagi banyak ya tuh portol medan beras lagi masih seperti biasa 120 yang dosan dengan berat perisi 10 kg dan ada juga buncis udah kita sebut ya Ya hai 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 tanong ngorong tuh neng malam amat emang malam udah bikinnya berapa 2-2 diberitahukan buat seluruh para petani sosin harga malam ini anjlog ya sampai ngejual Rp4.000 ya tuh cinemong udah berapa loh 4.000 itu cakep itu cakep banget sampai 4.000 sampai kayak gini borong apa sih ya oh cakep kayak gitu dan harga ngkol menurun bos ini si abang dapat 9.000 yang siang 12.000 tuh dia ngambil sampai 5 karung tuh 9.000 rupiah ngkol menurun bos ngkol menurun 10.000 ya hari udah larut malam ya saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipancangkan umurnya dimudahkan rezekinya amin amin ya rabbal alamin kita kembali lagi di video besok siang ya di harga-harga yang mungkin bakalan naik lagi intinya salam sukses aja buat seluruh tanah sedunia salam sukses aja buat seluruh dagang sedunia salam sukses aja buat semuanya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati